Bersama terkait dua Bupati Bandung Barat yang terjerat kasus korupsi hingga ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi Sejumlah tokoh masyarakat, pejuang pemekaran, akademisi dan mantan pejabat di Kabupaten Bandung Barat merasa prihatin Dengan kondisi tersebut mereka pun meminta Hengki Kurniawan sebagai PLT Bandung Barat segera melaksanakan janji politiknya Dua kasus korupsi yang menimpa Bupati Bandung Barat hingga dijadikan tersangka dan ditahan KPK Menjadi cacatan kelam perjalanan usai dimekarkan dari Kabupaten Bandung Hal tersebut terjadi akibat adanya disorientasi kepemimpinan Yang di jabatan bukan dianggap sebagai amanah, tapi ajang untuk memperkaya diri Dengan adanya kasus tersebut, sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat Mendeklarasikan paguyuban pejuang pemekaran akademisi dan mantan pejabat Kabupaten Bandung Barat atau P4 KBB Deklarasi tersebut merupakan respon dari keprihatinan para pendiri, tokoh pemekaran dan masyarakat Atas kondisi di Kabupaten Bandung Barat saat ini Serta sebagai sosial kontrol terhadap jalannya pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif Mereka pun mengingatkan agar PLT Bupati Hengki Kurniawan Tidak membuat kebijakan yang membuat gaduh dan harus meneruskan visi misi akur Sesuai janji politik ketika masa kampanye yang harus dipertanggungjawabkan ke masyarakat Di akhir masa jabatan 5 tahun nanti Boleh dikatakan lahir-lahir terlambat Mengapa lahir terlambat? Karena terbentuknya Kabupaten Bandung Barat Berhasil perjuangan panjang selama 5 tahun Begini terbentuknya Kabupaten Bandung Barat Semestinya Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Segera bersalinu uang untuk menjadi mengawal Bagaimana kinerja pemerintahan, kinerja legislatif Perkembangan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom Dimulai sejak tahun 1996 Dan akhirnya terwujud di tahun 2007 Sehingga sangat disayangkan ketika sudah berdiri Namun justru banyak persoalan hukum yang menjerat kepala daerahnya Algi Muhammad Gifari, Bandung TV